Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari kembali menegaskan bagi para pengemudi truk material untuk menggunakan penutup bak truk karena akan berdampak bagi keselamatan pengendara lain. Menindaklanjuti instruksi Bupati Manukwari Dimas Paulus Mandacan tentang penertiban kendaraan pengangkut material yang tidak menggunakan penutup truk, kini Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manukwari kembali menghimbau para pengemudi truk material untuk taat aturan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Lalu Lintas DPKP Manukwari Raymond Ayomi. Raymond menjelaskan para pengemudi truk dan alat berat yang membawa material wajib memiliki penutup agar mengurangi resiko terjadi kecelakaan yang juga dapat merusakan jalan. Ayomi menambahkan setelah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu, rupanya masih banyak pengemudi yang tetap membandel. Kata Raymond, kondisi ini harus menjadi perhatian bersama stakeholder dan OPD terkait dalam hal pemberian sanksi bagi pengemudi truk yang membandel. Setelah kita sosialisasi, ada perubahan sedikit, cuma ada yang kepala batu. Jadi, di dunia ini ada macam-macam ya, ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah. Jadi, ya mungkin pembawaan untuk mereka saja supaya apa yang kita buat, ya mungkin mereka ikuti supaya tertib, karena kerikir atau maklil yang menanggup dalam sana. Aku tahu apa-apa jalan yang lain. Ayomi berharap ada kesadaran dari para pengemudi truk dalam mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Jimmy Tabisu mengabarkan.